akan bisa untuk menguntung banyak juga ini ya enak banget ini ya nah burung ini saya kasih nama teman-teman namanya youtube halo youtube nyanyi lagi halo pemirsa jumpa kembali dengan channel Sarwanto Eswarso teman-teman pernahkah kalian mengalami waktu menggunting ya guntingnya patah seperti ini di bagian pegangan ya padahal gunting ini masih baru saya pakai karena buat menggunting yang agak ras gitu ya kemudian patah seperti ini di bagian pegangan nah saya ingin bikin solusinya teman-teman biar gunting ini tidak mubazir tidak dibuang begitu saja ya saya akan coba cari cara kita akali bagaimana ini biar bisa mulai kembali ayo ikuti video ini sampai selesai oke teman-teman gunting ini sebenarnya posisinya begini teman-teman oke hasilnya masuk ke sini ya ini bagian gagang ini begini teman-teman oke begini ya maka langkah pertama-tama saya akan sambungkan ini dulu antara ini dengan ini harus menyambung saya akan gunakan lim key teman-teman oke gini ya kita kembalikan ke posisi semula lalu kita kasih lim sedikit gini kemudian biar cepat kering juga bisa kita bantu dengan korek kita kasih lem begini ya sedikit hanya biar kembali ke posisi semula lalu kita bisa panaskan begini biar cepat kering teman-teman oke kalau sudah begini ya lalu di bagian sini kita kasih lem juga oke sedikit saja yang penting kembali ke posisi semula kita panaskan biar cepat kering ya lalu sambil menunggu ini kering teman-teman bagian ini yang akan kita lem ya kita harus bersihkan dulu dengan cara di amplas ya ini nanti biar lemnya bisa menempel dengan kuat ya oke kalau sudah kita amplas ya lalu kita masukkan begini kita masukkan nah ini posisi gunting ini begini teman-teman ini sudah pecah gak tahu ya cuwilannya kemana begini ya oke kalau sudah begini lalu betul-betul sudah kembali ke posisi semula ya disini bisa di pakai tang ini biar kembali ke semula oke setelah begitu kita kasih kawat ya kita tali kawat dulu nah kita menggunakan kawat biar kuat teman-teman ada lubang ya ini kita bisa gunakan juga atau sebelah sini juga bisa teman-teman nah ini kawatnya biar agak masuk ya kita panaskan nah ini kawatnya masuk ke plastik teman-teman oke jadi kawatnya ini masuk ya oke lalu kita potong bagian sini oke kita nah nanti kita kasih lem disini teman-teman disini sudah kemudian ini bagus lagi disini kasih satu lagi teman-teman oke kalau sudah kita potong ya misalnya kita potong nanti kita tutup lem kawatnya ini teman-teman ini ya lalu kita kasih lem G teman-teman lem G ya kasih lem G ini kita tunggu sebentar nah sambil nunggu saya akan lem ini ya lebih kuat teman-teman kita tunggu dulu saya akan mencampur lem ini namanya lem dexton ya atau ada orang yang juga ini plastik steel dexton atau lem besi ya misalnya ada dua ya teman-teman yang hitam dan putih kita harus campurkan hitam dan putih ya oke kemudian kasihkan dulu ya biar lebih rapi ini kita singgirkan semua disini ini karena ada pecahannya yang hilang ya saya akan tambahin dulu dengan memberikan lem ini sekitar 5-10 menit nanti akan agak mengering ya dipegang tangan gak apa-apa untuk dirapikan nah ini jangan lupa di bagian sininya juga saya jamin teman-teman ini berdasarkan pengalaman saya selama ini menyambung hunting model begini ada gagang ya atau pegangannya itu saya jamin kuat teman-teman tapi kalau cuman pakai lem G kemudian tanpa di tali ya itu akan mudah lepas karena memang ini perlu ada talinya ya karena ini kan untuk gerakan yang keras nah ini burung saya teman-teman untuk intermezzo ya dengan ini ini burung terkuku saya nemu di pinggir jalan burung ini teman-teman jadi burung ini masih anak-anak masih kecil sekali pas saya sepedaan burung itu nyaris terlindas bis ya malam-malam ini usianya ya setahun lebih setahun yang lalu saya rawat masih bayi masih anak-anak sekarang sudah bunyi seperti ini nah burung ini saya kasih nama teman-teman namanya youtube halo youtube nyanyi lagi burung saya ini namanya youtube dia tadi barusan tak kasih makan seneng banget oke teman-teman ini tadi setelah saya tunggu 10 menit ya sengaja guntennya saya taruh di pot begini teman-teman biar tidak kesenggol-senggol ini biar kering ya sudah ini setelah 10 menitan bisa singkirkan singkirkan teman-teman ya nah ini ini sudah agak lumayan kering ya dan tidak kering banget sehingga bisa dibentuk begini teman-teman masih agak empuk tapi tidak keras banget belum maksimal ini kita bentuk begini kita bentuk kita rapikan nah dengan dipecek-pecek begini nanti akan halus teman-teman ini halus banget ini jadi tidak perlu di amplas dibeginikan saja sudah membentuk menjadi halus teman-teman untuk menguntung satu enak banget ini teman-teman udah seperti bule seperti setia kala akan bisa untuk menguntung banyak juga ini ya enak banget ini udah boleh teman-teman oke seperti itu teman-teman mudah-mudahan video ini ada manfaatnya buat teman-teman semuanya ada kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini salam sehat untuk teman-teman dan keluarga kita jumpa kembali di video-video yang akan datang thank you selamat menikmati